Tapi subhanallahnya Pak, memang kalau di tempat-tempat itu Injabahnya sangat cepat sekali Yang pertama saya lakukan Satu malam terakhir saya di Madinah Itu luar biasa Saya hanya mengatakan sore ini itu Kepada ustaznya Mutawifil kami di kelompok Ustaz saya banyak punya pasien Gitu kan Tapi intinya saya tidak punya Tidak mengatakan secara Ini gitu kan Saya hanya ingin punya pasien Bukan pasien, orang Indonesia Ternyata alhamdulillah Saya terakhir ke Injabah itu Saya di tengah-tengah masjid itu Saya sholat Madin Pas sebelah saya ada soal ibu dari Banten Sakit mengerukkan kakinya yang sangat sedih Saya tanyakan Anak yang menjawab dengan rasa marah Dengan rasa kesal Karena ibunya ini seperti tidak terima kasih Diajak ngumpul Masih banyak konten Akhirnya saya katakan sama ibunya Tolong sabar Karena nanti pahala ibu memberangkatkan umroh Hilang Saya katakan seperti itu Karena niat saya pada saat itu Ingin supaya ibu itu seolah tidak duduk Akhirnya saya tapping Alhamdulillah Setelah saya tapping Sampai dia ngulus-ngulus Dan ekspresi ibu itu langsung muncul Aduh subhanallah ibu terima kasih banyak Kok hilang sakit-sakit saya Seperti itu Tanpa saya sadari Di sekeliling saya kan banyak orang Arab Bapak Saya tidak tahu mereka itu memperhatikan saya Setelah selesai saya terapi Tujuh orang Arab Nyaperin saya Mereka minta di tapping Ternyata yang seperti Pak Edi tadi Katakan Apa Saya tidak bisa bahasa Arab Mereka tidak bisa bahasa Inggris Akhirnya saya lakukan seperti yang tadi di video tadi Allah Allah Sambil saya berdoa Ya Allah Apapun yang biasa Yang kasah Tolong ya Allah Sembukan Yang ada terakhir Dia hanya begini Begini Saya kata Allah Subhanallah Saya katakan gitu Alhamdulillah Yang ada mereka ngomong Allah Allah Jadi energi saya semakin bersemangat Energi dia semakin bersemangat Hanya mengatakan Allah Tujuh bu Sampai saya ditarik-tarik Minta gantian Sampai ada yang mengatakan Pulus-pulus Maksudnya bayar berapa Akhirnya saya katakan Madinah free Saya mau nampak tadi Subhanallah Jadi Pas saya Pas saya saat itu Saya Saya baru ingat Kemarin Apa Aduh Saya itu Kalau ada translator Aja nyambung itu tadi Cuma memang doa saya Hanya minta pasien Tidak minta pasien Orang Indonesia Mungkin kalau bilang pasien Orang Indonesia Yang datang orang Indonesia Tapi ternyata karena Itu global Akhirnya yang datang Justru orang Arab itu Sekitar 8 Tapi alhamdulillah Saya juga punya Fotonya Cuma ada 2 Yang kita dihapus Karena dia pakai cadang Kita foto Haram Haram Akhirnya gitu Akhirnya kita Yang kedua Di Mekahmu Itu pasien Di kelompok Umrah saya Pada saat pagi Setelah sholat Berjamaah Di Masjidil Haram Terus Ibu ada apa Karena anaknya Sudah menguruhkan ke saya Ibunya itu Sudah mulai susah makan Terus sakit sekali Kakinya yang luar biasa Ibu ada apa Ah tidak ada apa-apa Saya tidak merasakan apa-apa Saya biasa saja Gitu Ya udah Ibu nanti siang Ketemu saya ya Cuma di dalam Menjalan siang itu Doa saya Ya Allah Tolong Mudah-mudahan Ibu itu Mau mengeluarkan Isi hatinya Yang sedang dirasakan Terus siang-siang Anaknya Buku Ibu saya sudah siang Diterapi Begitu saya datang Belum saya duduk Yang dia Saya belum menanyakan apa-apa Dia sudah bercerita Ibu Jadi saya tidak Tidak udah Sudah tidak lagi Mencari akan masalah beliau Tapi beliau yang langsung Mengatakan Akhirnya sampai ke dalam Apa Terakhir kami pulang juga Dari Apa Mekah Ke Indonesia Di dalam pesawat juga Alhamdulillah Mesti saya bibir Dengan terapi Subhanallah Ibu Hanya di dalam pesawat Saya terapi Sekejap saja Bagaimana menghilangkan Rasa khawatir beliau Kecemasan beliau Sampai beliau Tidak bisa makan Belum kembali ke kamar mandi Sampai dia Ketakan Saya bisa tidur Sampai lima jam Saya bilang Subhanallah Saya bilang Bu akibat Berkat hidup Ini semua berkat Allah Karena Yang pak Hanya dua Yang saya selalu pegang Dari Pak Edi Pak Edi dikatakan Jauh terbang Itu yang saya lakukan Jauh terbang Jadi kata Pak Edi Cari aja bu Siapapun Termasuk anak saya Pak Itu pasti yang pertama Dia dinyatakan Harus Apa Harus Kawak inap Di rumah sakit Karena sudah Pinsah lima kali Karena lambungnya Anfal Lambungnya akut Alhamdulillah Setelah kita Kendalikan emosinya Langsung berdiri Sampai Kalau ustazahnya Umi dibawa ke rumah sakit Mana katanya Oh rumah sakit Kebetulan saya Terapi anak saya itu Dilesehan Pak Di aset Setelah Itu saksinya Karena Pak Edi bilang Bu Ibu Tidak peduli Orang Allah Yang menyembuhkan Ibu Tidak ketuk-ketuk aja Oh iya Jadi yang saya pegang Dari kata-kata Pak Edi Jam terbang Dan yang kedua adalah Percaya diri Baharumnya Hanya Allah Yang menyembuhkan Terima kasih Pak Jadi saya sudah Tidak punya Tidak punya Pak Atas penunjukannya Tadi Tidak punya sekelumat Yang apa Saya juga Mudah-mudahan Dengan Pak Bapak Wendini Ingin Sekali mengajak Kesejaan Ibu Bapak-bapak Sekalian Kita mengajakkan Baksa Kesan-kesan Untuk kita semua Pak ya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih